Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. BNB terjadi peningkatan tipis 0,72%, Solana lanjut ngedam 5,8%, lalu XRP dia koreksi 1,67%, Tonecoin dia ngedam lagi 6,58% tetapi sekarang di ranking 8, gila juga. Dogecoin ngedam 8,41% ke angka 14, dan Cardano koreksi sebesar 2,97%. Jadi kita bisa lihat di sini, Bitcoin Dominance masih terkoreksi tetapi masih dalam kondisi yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya gue mungkin akan mengingatkan, jangan lupa nanti malam akan keluar beberapa news penting, setengah 8 malam gue ingat ya, ada initial jobless claim dan lain-lain. Buat lo yang nanti pengen buka positive futures untuk hari ini, ya ingat-ingat jam itu. Kalau sudah dekat-ingat jam itu dan belum menggunakan target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi secara manual just in case tidak sesuai dengan harapan kita volatility-nya. Nah, ini ya, tadi Sato ngomong ya, ada yang komen, ada yang komen, wah ini si Tengkorak masih ada aja. Ya masih ada dong bro, moong profit gitu loh, ya profitnya masih ada lah ya. Ya gini, mungkin lebih ke gini ya, dia mungkin nge-refer ke banyak, ya ada juga ngomong sih di grup ya kemarin, kayak, ya ada beberapa pembahasan ngomong gila ya, kalau youtuber lain biasanya bearish dikit, stop bahas. Kalau lo terus bahas, kenapa? Karena gini ya, mau bearish, mau bullish, itu semua bisa, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Dan gue rasa dengan gue membuat konten ya, udah ya gue untung juga ya, plus lain dari itu, gue itu terasa untuk terus analisa lebih dalam lagi. Kalau gue nggak bikin youtube ini, mungkin gue jujurnya ngerasa nggak akan se-knowledgeable ini sama kripto. Karena gue ngerasa gue harus punya ilmu yang lebih lagi dan lebih lagi. Jadi, kalau gue sendiri ngerasa dengan gue membuat konten terus-menerus ini, mengasah juga cara berpikir gue untuk invest di kripto. So, win-win, nggak ada alasan buat nggak bikin konten gitu ya, mau lagi libur, nggak libur. Ya coba deh, lo tanya deh ya, lo masuk ke telegram group, tanya kapan TCI libur? Jarang banget, ya jarang banget, lagi hari-hari besar apa juga ya. Nggak ada libur, biasanya tetap aja ada konten minimal satu ya. Oke, selanjutnya reminder. Reminder, launchpad akan mulai dalam posisi snapshot ya. Seperti yang gue sudah bahas kemarin ya, ini posisinya sedang dalam posisi snapshot period. Dari tanggal 18 sampai tanggal 22. Ya, 22, ya benar 22. Jadi, buat lo yang tertarik untuk ikutan launchpad, bisa dari sekarang pastikan wallet lo sudah terisi. Jadi, minimal 100 dolar, kalau pengen yang versi loteri, kalau MNT tinggal 50 aja. Pilih yang mana, gue balikin lagi ke lo. Tapi kalau lo yang memang belum punya MNT, ya lebih gampang pakai USDT aja. Gitu ya. As easy as that. Dan buat lo yang belum punya link, apa, belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referal kita di bawah. Karena pas banget nih, kalau lo depo 100 USDT ya, which is ini yang minimal untuk bisa ikutan launchpad. Kalau lo menggunakan link referal kita di bawah, lo nanti kalau saat lo klik linknya di bawah itu, akan ada cashback sebesar 15 dolar. Berarti kembali berapa? 15% dari yang lo depo. Itu bisa langsung lo tarik ya. Dan itu hanya lo bisa dapatkan kalau lewat link referal gue di bawah. Jadi, ya why not? Why not gitu ya, karena it's literally free money ya. 15 dolar itu sekarang berapa ya? 15 dolar itu kayaknya mendekati 300 mungkin ya dengan kurs kita yang semakin parah ini. Lumayan ya. Oke, next kita masuk dulu ke rosternya. Ada Solana, Cardano, BNB, Ondo, dan Manta. Sebelum kita masuk ke situ, lagi-lagi gue yang tekankan adalah Bitcoin yang dalam kondisi not looking good. Bang, katanya altcoins. Kok bahas juga Bitcoin? Suka nggak suka? Bitcoin ini adalah patokan dari alt. Dan kita bisa lihat resiko alts dari pergerakan Bitcoin. MA8. MA8 yang warna orange ini sudah terjadi weekly close di bawah. Dan retest lagi ke MA8. Aduh, ya. Ini menyeramkan jujurnya. Retest ke MA8 weekly sebagai resistant. Statistically speaking, ini akan ke Bull Support Band. Besar, ya. Nggak pasti. Nggak ada yang pasti. Sekali lagi, seperti yang gue bilang, gue paling nggak suka kata-kata pasti. Bukan. Nggak ada yang namanya pasti. Bahkan dengan data 100% pun nggak bisa dibilang pasti. Karena bisa saja for the first time akan terjadi perbedaan. Itu dengan data selanjutnya. Nah, tetapi kalau kita secara statistically speaking, tembus MA8 ke Bull Support Band. Tembus, Bull Support Band. Tembus di sini ya. Tembus, Bull Support Band. Tembus, Bull Support Band. Dan ya seterusnya lah ya. Lu kebayang what I mean. Jadi, lagi-lagi. Kalau gue pribadi, lebih baik kita mempersiapkan mental terjadi koreksi lebih dalam. Nah, tetapi jangan sampai salah berpikir. Oh, oke. Kata Bang Toshi, bakal koreksi lebih dalam. Kalau gitu jangan akumulasi. Udah. Kita santai-santai aja. Kita santai-santai sampai ke Bull Support Band. Baru akumulasi. Nggak juga. Kenapa? Karena ada kemungkinan bisa FOMO. Maksudnya gimana Bang? Gini ya. Lu tidak melakukan akumulasi. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya waktu ternyata tidak sesuai misalkan. Tidak sesuai dengan harapan kita. Lu belum akumulasi. Dia naik. Lu FOMO. Lu FOMO all in di tempat yang tidak tepat. Tidak menggunakan analisa. That's even worse. Jadi, lagi-lagi. Kalau gue pribadi. Tetap akan melakukan akumulasi. Tetapi pelurunya mungkin dikecilin. Bisa 50% atau bahkan sampai. Cuma tinggal 25% juga bisa. Begitu. Jadi, itu kurang lebih gambarannya. Kalau untuk indeks dolar. Sama itu ya otomatis nggak banyak berubah ya. Mulai melemah. Good newsnya untuk indeks dolar. Untuk Bitcoin Dominance. Sama. Lagi mulai melemah. Mulai menuju ke 55,13. Oke. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit. Seperti biasa. Gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TGI. Bukul Average Advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TGI. Ada banyak caranya. Lu bisa like our video. Bisa share our video. Atau juga bisa menggunakan link referral. Dari bawah. Salah satunya seperti yang di buy bet ini. Udah mana pakai link referral gue. Dapat 15 dolar lagi ya. Dapat 15 dolar. Bisa ikutin juga berbagai macam program-program yang ada di buy bet. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana. Sayangnya 133,8 mulai menjadi resistant. Pada hari ini. Walaupun masih belum ketok palu ya. Karena masih belum daily close. Tetapi mulai di retest nih ya. Dan mulai ke reject sayangnya. Artinya buy limit untuk Solana. Sekarang tinggal tersisa di buy limit ketiga saja. Di angka 121,68. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya. Kita bisa lihat di sini. Retest satu sudah terjadi di 133,8. Kita lihat besok pagi. Apabila daily close masih di bawah dari 133,8. Maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Dengan target TP kita di 121,68. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest satu, retest dua di 121,68. Kita bisa buka posisi long. Dengan target TP di 133,8. Itu kurang lebih setup untuk di Solana. Next kita geser ke Cardano. Untuk Cardano ini. Technically speaking masih bertahan si daily close jam 7-nya. Tetapi open-nya di bawah. Ini dilema ya. Jebol nggak dihitungnya. Kayaknya harus lihat besok deh. Lebih fair lihat besok. Karena kalau kita lihat di sini. To be fair. Daily close-nya sedikit di atas dari struktur. Ya kadang-kadang begini ya. Market tuh nggak clear cut. Untuk posisi spot-nya berarti tinggal tersisa. Ya buy limit ketiga di 0,39. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futures-nya gimana? Untuk posisi futures kemarin short, long, udah profit semua. Kemarin retest satu. Tapi hari ini dibilang retest dua? Nggak sih. Jadi kemarin harusnya hari ini kita nggak kebuka posisi long. Technically speaking. Karena daily close-nya di atas. Tapi open-nya di bawah. So for now. Ya kita berarti nggak kebuka posisi long. Berarti nggak ada cut loss. Nggak ada apa-apa. Kita lihat besok pagi. Kalau daily close-nya di bawah dari 44 cent. Maka kita bisa limit posisi short. Karena retest sebagai resistance terjadi hari ini. Kalau retest kedua terjadi. Otomatis kita dapat posisi short. Target TP kita di 0,39. Atau kalau mau lebih konservatif. Boleh deh di week paling dalam di sini. Yaitu di 0,42817. Itu kurang lebih untuk setup di Cardano. Untuk selanjutnya kita geser ke BNB. BNB masih struggling dengan MA50. Tapi good news-nya posisi long kita profit. Yeay ya. Posisi long kita profit. Eh not bad. 3,5%-an. Itu untuk posisi long kita. Yang sudah kena target TP. Posisi short. Posisi short kita sudah dapat. Karena sudah terjadi di test 1, di test 2, di MA50. Tapi sekarang dalam keadaan sedikit minus ya. Nah target TP kita di mana? Target TP kita untuk posisi short adalah di 522,4. Terus sekali lagi adalah posisi. Sorry. Target posisi short kita. Sekarang kita balik ke spot. Untuk spot. Ya surprisingly ya. BNB ini kuat gila sih. BNB ini kuat gila sih. Oke lah 2 tembus lah ya. 3 masih bertahan di angka 522,4. Dan ini salah satu altcoins yang paling kuat. Arguably BNB di cycle kemarin adalah salah satu aset yang performanya terbaik. Kenapa? Karena drawdownnya bakal lebih kecil dibandingkan Bitcoin. Wow. Memang luar biasa Binance ini. Suka nggak suka. Suka nggak suka. Karena banyak juga yang nggak suka Binance. Ya. Nggak tahu mungkin kompetitor kali. Ya nggak tahu lah. Tapi banyak juga yang nggak suka Binance. Kalau gue pribadi sih. Ya gue ada BNB. Dan gue pribadi sih ngerasain utility-nya kepake banget. Ya apalagi buat lo ngikutin launch pool kemarin juga. Senyum sendiri pasti. Ya tapi intinya gitu lah. Intinya tergantung lo ngeliatnya gimana. Untuk posisi spot. Posisi spot tinggal tersesri balik ke-3 ya. Di 522,4. Next kita geser ke ondo. Untuk ondo. Ini juga salah satu yang paling kuat ya. Ini gila banget sih. Kalau lo lihat higher high kemarin kan di sini nih ya. Sekarang nggak jauh sama higher high kemarin. Dan dia masih bullish. Secara pattern masih bullish. Higher high, higher low, higher high, higher low. Dan higher, belum higher high lagi lah. Oke lah. To be fair masih belum higher high lagi. Tapi masih sangat bullish jujurnya. Wow. Ini salah satu yang bisa dibilang cukup menentang Bitcoin. Untuk posisi spotnya sendiri. Bar limit pertama tembus. Normal. Bar limit kedua di 70 cent atau di MA50. Dan bar limit ketiga di 61 cent. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua. Kita bisa langsung aja limit di sini ya. Limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Dan target TP kita bisa di MA50 atau di 70 cent. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 atau di 70 cent. Kita bisa buka posisi long. Dengan target TP di MA20. Yesir ke Manta. Untuk Manta. Jebol sayangnya. Ini. Ini yang gue bilang. Seremnya kalau satu aset yang masih baru. Baru keluar. Ini juga emang lagi viral juga sih Manta ya. Ya gue gak bahas deh kenapa viralnya. Tapi pokoknya. Ini yang kayak gue bahas di DCWT kemarin dan kemarin Nusa. Aset yang baru launch. Launch pool, launch pad. Dia akan nge-pump biasanya. Nah saatnya nge-pump disitu biasanya TA-nya masih belum jelas. Karena belum terbentuk support dan resistance struktur yang jelas. Nah sekalinya dia breakdown seperti yang kita bisa lihat di sini. Di sini masih bisa bertahan kan? Kok bisa bang? Ya karena ada struktur sebelumnya. Ada struktur, ada struktur. Sekalinya jebol disini nih. Tanggal 12 April. Apa yang terjadi? Free fall. Dan lanjut lagi membuat lower low. Lower low. Dan seterusnya. Jadi ini resikonya. Kalau kita beli aset yang masih baru launch pool. Launch pad atau apapun itu juga. Dia itu gak punya prior historic support dan resistance. Itu membuat satu aset cenderung ya. Gak pasti tapi cenderung lebih mudah untuk. Bikin apa ya. Bikin posisi ngedam yang lumayan parah. Atau. Gue sering sebutnya catching a falling knife. Ya kayak lo mencoba untuk menangkap pisau jatuh. Kamu kena besar ketusuk. Begitu ya. Makanya seperti yang gue bahas juga dari kemarin-kemarin. Manta gue pribadi. Spotnya hold. Sampai dia menemukan struktur yang lebih jelas. Posisi futures. Kemaren nanggung ya. Untungnya gak dapet posisi long kita. Karena tanggal 15 dan 16 nya gak kena. Tanggal 17 langsung jebol. Jadi untuk sekarang. Paling mungkin setup selanjutnya adalah posisi short. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1,85. Kita bisa buka posisi short dengan target TP yang masih pending. Atau boleh juga di week terdalam disini di sekitar 1,524. Itu kurang lebih setup untuk DCWT kita pada hari ini. Mungkin beberapa pelajaran. Yang penting adalah satu. Jangan nikah dengan. Kalau biasa gue ngomong BIMCOINS. Tapi in general jujurnya gue pribadi ya. Jangan nikah sama project crypto apapun lah. Kalau sampe mau nikah. Yang minimal kalau sampe nikah sama BTC lah gitu. Atau Ethereum lah at least gitu ya. Karena BTC ya lu lulus. Jadi dia fundamentalnya seperti apa. Terbukti berapa tahun gitu ya. Dia secara fundamentalnya ya oke. Solid gitu ya. Jadi ya tapi lebih baik lagi jangan pernah nikah sih. Lu harus mikirnya ini adalah kita profit atau gak profit. Karena kalau kita udah mikirnya nikah gitu ya. Nikah tuh gimana maksudnya bang? Nikah tuh gini ya. Misalkan projectnya. Oh ternyata tim devnya ada masalah atau apa. Wah lu belainnya kayak belain anak gitu ya. Enggak. So tau lu. Pego lu. Nah itu mirip-mirip kayak mentalitas Bafdush dulu ya. Nah kalau udah kayak gitu bahaya. Ujung-ujungnya cuma boncos aja gitu. Dan biasanya orang-orang kayak gitu. Udahnya akan jadi sangat anti crypto. Orang yang menjelek-jelekkan crypto. Wah crypto tuh scam. Blah 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 blah. Iya karena ya lu sayangnya pilih beneran scam gitu. Padahal gak semua crypto. Banyak crypto yang jadi scam. Tetapi pada faktanya kalau lu bisa pilihnya dengan benar. Dan punya time frame yang memang bener gitu ya di otak kita gitu. Project yang jangka panjang ya jangka panjang. Jangka pendek jangka pendek. Menengah menengah. Ya aman. Tapi kalau kita project yang sebenarnya jelas jangka pendek. Lu pikirin jangka panjang. Ya jadi hancur. Oke jadi kurang lebih seperti itu overall. Apa lagi ya tadi ya. Oh iya Sato sempat ngomong. Katanya ada yang banyak yang bilang. Gini ya kalau untuk lebih ke business side of TCI itu lebih ke Sato. Gue lebih ke geek gitu ya. Gue suka ngeliatin chart. Suka pelajarin teori-teori trading. Teori-teori TA dan seterusnya. Jadi yang lebih banyak liat komen dan lainnya itu lebih ke Sato. Dan Sato bilang katanya. Banyak yang bilang gue kayak penyiar radio katanya ya. I don't know. Ya jangan-jangan apakah gue berpotensi nih jadi penyiar radio ya. Radio kripto mungkin. Ya udahlah itu cuma jogging aja. Seperti biasa. Tiga gue tentu. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys. Jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita. Ya TCI. Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Tidak wajib. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Dari Bybit. Huobi. Maxi. Toko kripto. Dan banyak lagi. Walaupun tidak wajib. Tapi kalau lu menggunakan link referral kita. Lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi. Jangan lupa juga untuk join telegram group kita. Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So. Jangan lupa untuk like. Subscribe. Klik the bell icon. And see you on the next video.